Pemirsa, Wayang Golek Cepak merupakan salah satu identitas kebudayaan wilayah Indramayu Jawa Barat. Ciri khas wayang ini adalah adanya ikat kepala pada wayang dan bagian kepala yang cenderung rata. Bagaimana pembuatan Wayang Golek Cepak ini berikut tayangannya. Wayang Golek Cepak atau ada juga yang menyebutnya dengan Wayang Golek Papak, merupakan salah satu identitas kebudayaan dari wilayah Indramayu Jawa Barat. Berbeda dengan Wayang Golek pada umumnya, ciri khas wayang ini adalah adanya ikat pada kepala wayang dan bagian kepala yang cenderung rata. Selain itu juga, tiap wayangnya bisa memerankan tokoh yang berbeda-beda. Cerita yang dimainkan pun memiliki kekasannya tersendiri, seperti lebih mengangkat kisah kerajaan Nusantara dibandingkan Lakon Ramayana atau Mahabarata. Dan salah satu sentra produksinya terletak di Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu bernama Sanggar Jakabaru. Dengan ciri khas Wayang Golek Cepak tersebut, rupanya peminatnya cukup tinggi, terutama di momen arus balik tahun ini. Sebagaimana disampaikan manajer Sanggar Sadim. Kemarin pas mudik, eh arus balik kemarin juga ada orang Amerika juga yang membeli satu peti Wayang Golek Cepak dari sini. Satu petinya itu 100 wayang yang untuk satu setnya itu dihargain kemarin itu Rp95 juta. Menurut Sadim, selain wayang, kebudayaan Indramayu lainnya yang turut diminati adalah berbagai macam topeng dan juga gamelan. Bahkan tak hanya membeli, belajar untuk membuatnya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!